emang ini sih luas banget nih ya luas banget kalau yang N5 itu logonya ini ikut keangkat Oh ini dan suspensinya itu enak sekali yang belakang ini dia pakai torsi nggak pakai per-per kayak gitu enggak dia pakai torsi eh torsi Iya Yes untuk review kali ini kita mau bahas mobil yang emang jadul ya udah legend gitu poesio 306 tahun 98 ini transmisinya manual nah kita mau review semuanya semuanya nanti juga akan dijelaskan sama Pak ye seperti biasa paman segala tahu nah langsung aja Pak ye oke nih Masyiri eh dari mana namilani pesio bisa pesio apa pusho apa tuh keok 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 Oh emang-emang agak susah saya makanya ah di Indonesia ini orang pusho piso keok nah enaknya apa ya yes nanti tapi kalau Masyiri bilang pusho saya pesio ya mau dimaklumi lidahnya karena saya juga sering hidup di Paris ya jadi wajar kalau Pak Iwin nggak bisa ngomong aja gitu oke ya jadi ini tipe yang 306 yang sedang sebenarnya ini kalau diluaran banyak ya variannya masih ada yang kupe ada yang dua pintu ada ya Hatchback kayak gitu Oh cuman yang masuk ke Indonesia hanya tipe sedan 1800 CC Oh gitu oke 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 jadi yang varian lainnya nggak dipasarin di Indonesia ya dimasukin ke Indonesia terus yang hanya 1800 CC kenapa tuh ya Wah tahu Mas tanya ke Astra saya ada yang varian 1600 1800 2000 CC Oh ini yang 1800 ya ini memang mobil bentuknya kompak ya sedan kompak kecil asik kalau mau yang agak gede sih dengan generasi tahun tahun yang sama mungkin bisa pilih yang 406 begitu tapi kalau yang mau kompak pakai yang 306 Oh ini ada dua tipe kebetulan ini yang lemans ya Mas ya memang lemans itu eh semuanya semua varianya aja sih jadi ada penambahan di pokok lem ya oke dan dia keluar dengan dua tipe juga ada N3 ada N5 kalau ini yang ini yang N5 Oh paling gampang bedainnya eh logo ini kalau mesin diangkat dia ikut ke angkat ya itu N5 Oh kalau yang N5 itu logonya ini ikut ke angkat Oh kalau yang N3 logonya masih tersinggal di ini nggak perlu saya pegangin nah ini dia udah pakai begitu boleh dilepas boleh karena masih bagus ini Mas biasanya juga udah banyak tuh yang komo leto jadi nanti diganti lah kalau udah gitu jadi nggak perlu eh buka gini ceklek gitu ya enggak sipin lagi lagi padahal ini tahun 1998-an dia mulai keluar tahun 95 95 sebenarnya 95 tapi masuk ke kita itu mulai 96 sampai di 2003 Oh cuman yang mulai tahun 2000 sampai 2003 itu enggak ada varian yang metiknya enggak ada Oh gitu di mai 2000 tapi gearboxnya dia udah beda was akselerasinya lebih sip sip lagi karena memang fashioni eh rasio giginya yang masuk luar biasa apa biasa ya mantep ya enggak akan pernah inilah kehabisan tenaga kalau dipakai bener-bener mesinnya sisinya gede lagi ya 1800 dan bandel sekali ini mesin bandel Oke jelasin Pak Yee apa-apa aja ya kayaknya aki ya nah betul nggak iya iya ada positif negatifnya masa Oh iya baik tuh terus mobil ini ya tipe saya bilang tadi sebenarnya bandel cuman ada beberapa kelemahan bukan kelemahan ya apa namanya karena yang perlu perawatan khusus perhatian khusus dan ada solusi untuk petulinnya nah biasanya dia di ini Mas dinamo wiper itu kadang ini dinamo wipernya kadang sering bermasalah Oh sini bisa diganti teman-teman itu diganti pakai punya 405 Oh gitu 405 Oke berarti bisa ya mesinnya 1800 SOHC jadi satu kem ya dia masih satu kem ini udah injeksi belum sih injeksi Oh injeksi Oh oke udah injeksi udah powerstir cuman powerstirnya ini masih powerstir biasa ya kalau di 406 itu dia udah ada regulatornya Mas jadi speed berapa berapa dia akan tekanan berapa Jadi kalau semakin mobil kenceng ya dia nggak terlalu ringan ya safety unsur safety nya lebih tuh ada ya kalau untuk 306 masih ya biasa lah oke 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 yes 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 powerstir terus ya sama dengan mesin-mesin yang lain Oke baik itu kadang ini bermasalah juga IR nya apa itu ada regulator jadi untuk langsam ketika kita start ya itu kadang bermasalah disini kalau misalkan bermasalah ganti atau diapain eh untuk emergensi nya sih bisa dilepas ketika mesin udah kita start udah sekitar langsam cabut aja dia nggak mau oh oke tapi untuk emergensi aja ya biasanya sih RPM nya dia naik turun kayak gitu Oh ya kalau ininya kayak ini ya BMW ya bukan ya BMW ada yang pakai hidrol kayak gitu ya terus satu lagi dia kadang ini Masdi double relay double relay belakang ini ini paling sering bermasalah jadi iya karena relay Masdi akan katuk cetak-cetak akhirnya dia juga perlu ganti lah itu karena dia aturan karena dia ngatur pumpa bensin jadi biasanya kalau visio ini macet di jalan itu biasanya sih double relay itu oke karena kompanya enggak berarti ini ya bagi yang sudah punya ini mungkin mungkin udah ngerti selup-lupnya nah bagi yang belum pernah punya dan mau akan beli emang harus diperhatikan tuh apa yang dibilangin Pak ya itu jadi intinya mobil Eropa bersama mobil Eropa tuh biasanya dia perlu ini Mas eh pendinginan ya pendinginannya enggak boleh enggak boleh bermasalah yes extra van atau apa kayak gitu kalau itu normal enak aja lah dipakai yes empuk Pak ya ya oke sekarang kita bahas gaudi Pak ye tuh gaudi nanti kena pokono mana sini Mas ya oke oke dari ban ban dia udah pakai ring 14 mas R14 ya ini ya dia pakai ring 14-14 ya ukurannya 18565 ini ukuran standarnya standarnya ya oke oke terus set modeng ya dia dapat set modeng terus karena dia lemon sini tiap dapat emblem ini kok emblemnya beda ya kalau bukan lemong enggak ada aja ya enggak ada yang stk itu enggak ada Oh ya oke 1800 itu itu injeksi ya ini terus send model oke oke kalau spion Pak ye ini udah elektrik atau udah re-track-re-tracknya belum tapi elektriknya ya Oke tuh elektrik melon juga berarti ini otomatis otomatis kalau tutup gitu kayak gitu coba biasanya itu coba aja coba seh tutup nah hi 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 otomatis buka deh buka buka hehehe cuman ini kadang rawan ya ini tuh kadang ya nggak tahu kenapa nih konstruksinya atau apa jadi ini agak rawan di deket-deket kayak gitu jadi nggak usah heran kalau misalkan beli yang second terus keplek keplek oke karena dia agak rawan tapi ini emang nggak dapat ini ya nggak ada talang itu ya talang air nggak ada Oh emang ya Oke set ini juga model jungkil biasa warna bodi ya ya warna bodi sehingga gitu Mas kalau se-seini secara tampilan seluruhan geto FB Paya bagus ya dia eh ya tadi saya bilang masih mobil compact kalau anak-anak sekarang mungkin Slipper ya namanya ya jadi ya Sedan tuh ya kayak gini-gini Oh iya aneh-aneh kayak gitu eh mesra aerodinamis siapa ya amis dan suspensinya belakangnya tuh enak sekali yang belakang ini dia pakai torsi enggak pakai per-per kayak gitu enggak dia pakai torsi-torsi ya jadi dia geraknya ini masih enak gitu cuman kalau bermasalah ya tinggal ganti aja sih si laker si bearing torsinya itu Oh jadi nyaman banget di mobil Oke selanjutnya ya untuk bukaan pintunya dia udah ada motornya Mas jadi motornya ya Wow ya ada lock ya ada motornya kalau rusak ya terpaksa misalnya kunci nih nanti bukanya dari jok belakang ini juga kadang-kadang rusak ada kadang banyaknya rusak masih ini luas banget 26-nya luas mobilnya kecil tapi pegasi-nya ini kira-kira mesin cuci gitu Là cukup ya Tanya cukup �pe-céasa ya cenderita ya maksudnya guru-guru ganti aja karena banyak kasus kejedot naik kayak gitu tetap ini ganti aja ini kayaknya juga udah diganti baru ini oh gitu ya ini kayaknya 4 koper gede ya kelihatannya gitu deh 4 koper masuk nih luas luas jadi kalau mau berpergian enggak perlu tuh ditaruh di ruf gitu enggak perlu luas luas ini juga masih jelek wah enak banget ini ah ini lemong sih ya ya kadang ada tempelannya begitu ya kalau nggak ada berarti udah copot atau apa ya ya bisa jadi tipenya yang itu tadi wajibkan lemong jadi ST lah Oh ya istilahnya 306 ST oke 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 udah ada tampilannya minimalisasi sederhana kompak gitu Oke kalau dalam Pak Yee Oke yes kita sudah ada di roh belakang ya roh penumpang wah ini tadi udah ukuran Mas Diri udah 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 masih banyak space sih Oke iya masih ada tiga jari dan ini juga enak Pak Yee bebas kakinya ini juga apa ini tersangga dengan yang baik sama joknya dan beda Mas busanya ini enak gitu itu empuknya beda enggak terus cuman empuk terus kempes itu enggak ya dan ini joknya masih astri atau gimana Pak ini ini udah di retrain mas retrain tapi memang kalau untuk yang lemans itu sama astra dibawain untuk jok jok gulit Oh gitu gitu ya boleh cuman kan karena usia banyak yang cacah oke nah ini ada alah yong ada sandaran tangan armrest nya lumayan dan belakang tuh ada kerenya juga Mas Oh ada ya tarik naik gitu Oh ini ya Oh ini begini ya Oh iya disini tertolik ya oke yes intinya kayak gitu cuman ini kayaknya enggak begitu terawat deh yang punya mungkin perlu tukang terawat ini alalala lumayan dan safety-nya juga sip ya tadi ada ada tiga titik termasuk yang di tengah dapat ini Oke ini ada ya betul ini kesini terus nah ini ada jadi ada tiga ya ada tiga untuk safety-nya penumpang belakang terus terima ini asli juga ya paling ini terima ini udah enggak tahu ya ada ada yang modelnya enggak kayak gini sih cuman tetap kulit kalau yang yang lemon Oh gitu nama ini mas aksen ini kalau lemon semua kasih aksen kayu-kayu Oh gitu oke sip mantep power window udah belakang juga udah power window tapi saklarnya ditengah saklarnya disini power window belakang ya saklarnya disini jangan lupa beda ini ada asbak wah ini bukan asbak ini malah ada uangnya ini bukan celengan ya ini asbak Oke cuman nah cuman ini Pak Y tidak ada cup holder ya tidak ada cup holder Jadi kalau misalkan bawa minuman ya yang paling diselipin sini ya selipin sini oke diselipin sini atau dibawa masa dibawa yuk cari ide sendiri deh jadinya ntar Oke sip depan Pak yuk Yes Oke kita udah di kokpitnya posyo 306 eh n5 ya n5 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 tahun 98 yang manual eh ini perlu penjelasan ya bagi yang kawam-kawam kayak saya ini semuanya sentralok sentralok ya oke oke ini sentraloknya dia udah remote Mas maksudnya eh di tahun segitu dia udah pakai remote sensornya di sini Mas Oh ini dia pakai infrared sensornya ini karena biasanya kan eh frekuensi ya remote alarm atau tapi di tahun segitu mungkin belum ada frekuensi frekuensi jadi si anak kuncinya harus diarahkan ke sini Oh gitu ya itu udah sinkron sendiri ya Cetet itu dia kayak ini ya kita praktekin Cetet turun ini karena pintu kebuka dia capek-capek kayak gitu Oh gitu oke baik-baik-baik masih jarang ini yang masih masih fungsi jarang ini Mas iya ini istimewa bener ya terus kemudian ini Pak ye eh kemudiannya ini sporty ya Pak ye ya eh palang yang cuman belum ada airbag ya oke belum ada airbag cuman dia istimewanya lagi masih AC itu dia sudah ada autonya Oh ini ya jadi kalau di mobil-mobil Jepang baru tahun-tahun belakang ini dia ada auto ya oke 98 dia ada auto jadi ini kalau di setelgi auto ya itu dia bisa terima jadi masih eh nanti suhunya kan bisa diatur tuh berapa sensornya di sini Mas sensornya garis-garis ini tuh garis-garis ini sensornya untuk suhu climate climate sensornya AC Oke untuk yang didalam kabin ya ya ini ya itu itu kadang juga bunyi cer kalau udah bermasasur semprot aja lah pakai kontak cleaner sembuh itu Oke yes kalau ini udah sudah pencetering power telescopic belum nih dia hanya ini ya hanya apa naik turun ya Mas Oh iya tapi susah menikah pura Oke ini cuman build ya belum teleskopik ya oke ini kalau saya setelahnya kayak gini entah nanti yang punya setelanya gimana kurang mundur ya enggak enggak sih enggak sih karena pastikan kayak gini terus tangannya cuman kayak gini nyetir ya terus ini eh ini masih gambarnya ini masih rokok ya ya Pak ya kan tulisan power outlet tapi ini bisa untuk power outlet gitu ya tersebut ini juga ada laci di sini ini untuk apa asbak ya Pak Iya betuk asbak nah ini transmisinya di sini seperti biasa lima kecepatannya satu mundur satunya mundur yang airnya ini mundur air ini bukan racing ya kalau racing itu biasanya banter kenceng tapi ini bukan ini er itu mundur sini hand rimnya masih manual seperti biasa belum elektrik nah ini tadi apa untuk power windunya Pak ya itu yang untuk belakang or window belakang ini kayak gini terus kompartemennya Oke ini ada laci di sini sama rumah yang bawah itu bisa dikunci Mas ada kuncinya juga Oh ini ya Oke ini juga bisa dikunci Aduh Oke kemudian nah ini lagi sama Pak ye enggak ada top holder nya tapi ini lumayan Mas ini kalau untuk yang foto 500 mili mungkin masih masuk begitu ya masuk kan kiri Oke gitu ya Nah terus ini apa nih Pak itu untuk lampu ya lampu apa leveling leveling lampu jadi misalkan itu kayak terlalu ndanga ya terlalu ndanga gini terus bisa di giniin Oke gitu ya Oh canggih juga sih ya Oh gitu ya tadi lupa ya kita tunjukin itu untuk leveling tapi ada nanti bisa dilihatlah masing-masing mobil ntar bisa masing-masing yang punya ntar bisa dilihat deh kan gitu apalagi ya kalau untuk coba di agak di online-on aja ini penunjukin udah digital ya meskipun yang lainnya masih analog semua sih jadi ini kok kompilasi ya antara analog dan emnya digital gitu itu terus apalagi kalau kalau head unitnya emang kayak gini ya enggak itunya sudah ganti masih udah gantian kalau pakai yang di tahun segitu masih pakai kaset itu begitu ya Oke kalau kisih kisih aslinya ini kebetulan masih bagus ini untuk kalau ada kayak gini berarti ini eh flow ya buka kemudian kalau nutup ya kayak gini diputar aja sama tandanya semua sama kanan-kiri tengah sama gitu kalau untuk tuas-tuasnya ini sih kebalikan ya kalau visio yang sebelah kiri untuk rating untuk Sen ada jangan lupa antar kalau sennya kayak gini di sini bagi yang pemilik Jepang nanti yang nyala malah wipernya power rating malah wipernya nyala labelnya juga kayak bisnis coba tuh pancet eh eh jadi klaksonnya di sini mas oke kayak bus ah oke denger ya oke sip itu klaksonnya kayak gitu ini awet sih kayak kayak gini mas jarang rusak kecuali kalau ada penggantian bolam di depan yang melebih standarnya nah Eropa kayak gitu Mas mobil ini eh karena udah diukur semua ya lampunya harus berapa-berapa-berapa ketika kita ingin eh ganti yang lebih terang tuh itu harus disetting lagi Mas Oh setting lagi sesuai lagi karena banyak mobil ini bengkelnya juga mungkin terbiasa mobil-mobil Jepang ya jadi harness perkabelannya itu banyak yang enggak tahu jadi dia cari muda potong jemper-jemper akhirnya mobil udah kacau udah toh padahal ini pakai itu juga ya sama pakai ecu Mas udah pakai itu emang ya itulah Eropa tuh sensornya terlalu banyak jadi kadang bikin bingung bengkel-bengkel ya kalau yang udah sering punya ya kayak gini memang ntar jadi udah ada bengkel langganan ya Pak ya pasti kemudian kalau yang baru mau akan punya emang baiknya tanya-tanya dulu deh kan gitu kemudian apa ini ada Oh ini yang pisau sensornya dua sama-sama-sama ada kacanya ini ini mau yang ganteng mau yang cantik tetap dipertahankan pintu ya oke lampu kabin oke dua kamu kabin ini ya Oh ini kalau yang buka pintu ini yang on biasa Oke yang depannya nih lampu baca oke lampu baca mati mati Allah sayang mati ya terkubur dong hahaha kalau ininya spiannya juga udah terpisah nama iya cuman nempel gini aja nah bagus sih terus kemudian apalagi nih Pak Yiker dia sudah dapat Twitter juga di masa Twitter Twitter Instagram Facebook Facebook oke Twitter dua ya Twitter dua kanan kiri terus speakernya di bawah ada belakang ada nggak ada di di belakang sandaran kepala Oh gitu di atas sendaran ini sender Oh iya di belakang sendiri sono ya oke di belakang sandaran kanan kiri itu ada Oke sip mantep banget nih untuk penyesalan ya ini bener-bener setelnya turunnya cuman ini kayaknya udah rusak ini masih model pompa gitu ya Oh gitu oke oh iya nih sayang ya enak banget nih Oke apa lagi nih yang untuk kaca powerwindow ya powerwindow untuk depan kanan kiri sama penyetelan elektrik miram Oke dan sentralok dia ini lucu juga mas aneh ini yang master bisa dari kiri gigi kiri sama kanan Oh bisa-bisa jadi misalkan buka nih dari pintu sana tuh klik naik juga nih Mas Oh naik semua juga di kanan kiri baik-baik-baik mobil biasa cuma di kanan ya Mas iya kanan kiri itu asli bawaannya dibawaannya tuh dengerin tuh tuh asli bawahnya kayak gitu jadi buat yang belum pernah ya beli posyo itu Oke lah di dibuat untuk informasi tambahan dan lain sebagainya sebelum membeli kan gitu ya jangan lupa untuk subscribe ya subscribe terus ya nanti Insyaallah kita mau bikin test drive-nya ya Pak ya kita akan nemuin sensasi yang luar biasa di mobil yang harganya itu ya antara dua puluh sampai tiga puluhan juta jadi mobil murah tapi enak nyaman tinggal milih-milihnya seperti apa itu harus harus jeli gitu Pak ya oke mungkin gitu dulu eh disini Heri dan Pak Ye terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati